Tim Sar Gabungan kembali menemukan satu jenazah korban kecelakaan helikopter jenis BO-105 registrasi P1103 di perairan Manggar, Kabupaten Blito-Tewor. Jenazah kedua yang ditemukan Tim Sar atas nama Briptu M. Lasminto. Tim Sar Gabungan kembali menemukan satu jenazah korban kecelakaan helikopter jenis BO-105 registrasi P1103 di perairan Manggar, Kabupaten Blito-Tewor. Penemuan korban atas nama Briptu M. Lasminto diperkirakan sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat oleh kru 4. Selanjutnya pukul 10.17 waktu Indonesia Barat kapal yang menyevakuasi korban bersandar di pelabuhan ASDB Manggar, Blitung Timur dan korban langsung dilarikan ke RSUD Blitung Timur. Dengan ditemukan jenazah Briptu M. Lasminto berarti sudah ada dua korban ditemukan Tim Sar Gabungan. Sebelumnya jenazah Briptu Mohamad Koirul Anam ditemukan pada hari Senin 28 November 2022 lalu. Kepala Kantor Sar Pangkal Pinang Imade Oka Astawa mengatakan korban tersebut ditemukan mengapung di atas permukaan laut. Korban saat ini telah dievakuasi ke RSUD Mohamad Zain, Blitung Timur. Pada hari ini telah ditemukan satu korban yang kedua pada pukul 9.50 di sektor 6 sesuai dengan rencana operasi kita. Tim Sar Gabungan menemukan korban di atas permukaan. Jadi sesuai dengan rencana 7 sektor kita gunakan di dalam pencarian. Kemudian membuahkan hasil korban selanjutnya dievakuasi ke ASDB Manggar. Dari ASDB dievakuasi dengan 6 bulan menuju RSUD Beltim. Saat ini korban yang masih dalam pencarian tinggal dua orang lagi yaitu AKP Arief Rahman Saleh sebagai pilot dan Bripka Joko Mudo sebagai teknisi. Dari Kabupaten Blitung Timur, Bangka Blitung, Suharli, AINews melaporkan.